Ukraina mengatakan mereka bertempur di Pelabuhan Kherson, kota besar pertama yang diklaim Rusia telah direbut. Serangan udara dan pemboman menyebabkan kehancuran di kota-kota yang gagal direbut pasukan Moskow tersebut. Rusia pada Rabu 2 Maret meningkatkan pemboman mematikannya di kota-kota besar Ukraina, yang sejauh ini gagal direbut oleh pasukan invasi. Kota Timur Kharkiv telah mengalami penembakan paling intensif di seluruh negeri. Menurut wakil gubernur wilayah itu, pasukan Rusia menembakkan rudal jelajah ke gedung Dewan Kota dan rekaman menunjukkan markas Departemen Kepolisian di lalap api setelah serangan Rusia. Pria ini mengatakan dia melihat banyak mayat di tanah setelah sebuah bangunan tempat tinggal di bom. Moskow mengklaim telah merebut kota pertama yang cukup besar, Kherson. Namun Ukraina membantah hal ini dan mengatakan bahwa mereka terus berjuang di ibu kota provinsi. Ibu kota Ukraina, Kiev, kota berpenduduk 3 juta orang, telah bertahan menghadapi penembakan yang semakin berat. Pemerintah Barat mengatakan, kolom lapis baja besar yang membentang bermil-mil di sepanjang jalan menuju Kiev, sebagian besar telah membeku di tempat selama berhari-hari. Pada hari Selasa, Rusia meledakkan menara televisi utama di dekat peringatan Holocaust, menewaskan beberapa orang dan menyebabkan kerusakan parah pada beberapa toko. Dengan Moskow yang gagal dalam tujuannya dengan cepat menggulingkan pemerintah Ukraina setelah hampir seminggu, negara-negara Barat khawatir bahwa mereka akan beralih ke taktik baru yang jauh lebih kejam untuk meledakkan jalan ke kota-kota yang diharapkan dapat dengan mudah direbut. Rusia mengatakan telah mengirim delegasi untuk putaran kedua pembicaraan damai di Belarus dekat perbatasan. Namun Presiden Ukraina Wladimir Zelensky mengatakan Rusia perlu menghentikan pengeboman jika ingin merundingkan perdamaian. Putin memerintahkan apa yang disebutnya operasi militer khusus kami selalu dalam upaya untuk melucuti senjata Ukraina dan menangkap apa yang dianggap Rusia sebagai nasionalis berbahaya. Ukraina mencari hubungan yang lebih dekat dengan Barat yang disebut Rusia sebagai ancaman. Nusantara TV melaporkan.